Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujat Miko, membeberkan soal waktu debat Cawapres bagi Gibran Raka Buming Raka. Budiman mengatakan bahwa waktu pemaparan selama 2 hingga 4 menit dalam debat Cawapres nanti tidak cukup bagi Gibran. Gibran membutuhkan waktu lebih dari 4 menit untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan selama menjadi wali kota Surakarta dan proyeksinya ke tingkat nasional. Budiman menambahkan bahwa Gibran pun tak akan berbicara dengan berbunga-bunga pada debat besok. Hal ini karena rekam jejaknya yang sudah banyak sehingga cukup berbicara soal substansi. Ngomong substantif aja, waktunya udah nggak cukup. Ngomong substantif apa yang sudah dikerjakan dan kemudian melakukan proyeksi secara nasional apa yang sudah dikerjakan di level lokal, kota. Itu waktu 4 menit, waktu 2 menit, waktu 3 menit itu nggak bakal cukup. Artinya dia ngomong substansi aja, nggak usah pakai bunga-bunga. Itu nggak cukup, tapi pasti padat. Menurutnya, pada debat 22 Desember 2023, Gibran akan lebih banyak berbicara soal apa yang telah dikerjakan selama menjadi wali kota Surakarta dibanding soal paradigma kedepannya. Sebab pengalaman menjadi wali kota membuat Gibran menguasai isu secara multisektoral termasuk yang akan menjadi tema debat Jumat 22 Desember besok. Ini kalau bicara soal ekonomi tadi, pajak, investasi, APB, DAPB, ekonomi digital, ekonomi syariah, kalau kita ngomong ya kayak ngajari bebek penang. Ya, kali paling kita tambahin data-data sedikit. Debat Perdana Cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember malam. Debat kali ini akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Ada enam segmen dalam debat tersebut. Satu segmen untuk pemaparan visi-misi, dua segmen untuk menjawab pertanyaan dari panelis, dua segmen tanya-jawab antar kandidat, dan satu segmen penutup.